Sebutin game terbaik yang ewing mainin Hashtag game Indonesia Game terbaik Game terbaik Buatan karya anak bangsa Indonesia Sampai sejauh ini Gue masih mengharapkan dread out Karena bener-bener Apa ya Gue antusias dengan dread out Cuman Katanya sih bakal keluar bulan Mei ini So gue bakal nungguin banget Bener pengen Semoga gak di php-in lagi Gak di delay lagi Karena waktu itu pernah di delay Akhir tahun 2013 Dan akhir sekarang jadi bulan Mei 2014 Semoga bener-bener muncul di steam Dan kita langsung mainin Bawalah ngerekam Tapi andaikan kalau Apa ya Game Paling baik Yang bukan buat Indonesia adalah Skyrim Dead out of scroll Skyrim itu game yang bener-bener Indah Besar Luas Dan ceritanya itu bener-bener Wow Bener-bener Lo main 3 bulan Bukan 3 bulan 3 puasa 3 lebaran Itu gak akan sampai tamat Susah banget Bukan susah sih Panjang banget ceritanya Lo mesti cobain itu Game paling serem apa bang? Plus partnya ya Game yang paling serem menurut gue adalah Game The House 2 Karena itu bener-bener game yang Serem banget Seri-serem Gue nyerah Men game gituan Karena Kesan pertamanya itu horror banget Grafiknya Itu juga Serem mengagetin Horror dan Wow Bener-bener real Bener-bener keliatan banget Nyata Terus Gameplaynya Lo cuma tinggal nge-click 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 Aja Tapi itu bener-bener Dan Storyline Nah itu Lo cuma disuruh Masuk ke rumah kosong Ruang hantu Rumah berhantu Dan lo suruh meniksa 5 ruangan Disitu ada Ruang makan Ruang tamu Ruang Ruang-ruang di Berbagai macam Ada 5 Gue lupa Udah lama Dan lo tinggal meniksa Itu aja Nge-click Nge-click Aja Tau-tau Sakit Sakit hati gue Aku rapapu Wing Pernah fab fab Sambil nangis gak wing Gue gak pernah fab fab Sambil Kak Pernah nonton Yamishibai gak Oke Yamishibai Gue pernah nonton Satu episode Dan itu bener-bener Serem banget Karena itu adalah Semacam Apa ya Eee Manga Cuman Anime juga Jadi kayak manga Anime Anime tapi sederhana aja gambarnya Ceritanya itu Bener-bener Horror banget Cerita tentang Mitos-mitos Yang ada di Jepang Semacam Apa Semacam Kayak Apa Cewek yang lidahnya Eh Yang mulutnya Potong Terus Teke-teke Nggak salah Namanya Ada juga Leher yang Hantu Wanita yang lehera panjang Poin tentang-tentang Mitos-mitos di Jepang Dan Itu bener-bener Serem banget Dan lo Kalau lo suka anime Mangga dan horror Lo mesti nonton Itu Yamishibai Bang Let's player Favorit bang Ewing Siapa Ewing HD Warna celaya Dalam lo Apa Wings sekarang Ini nih Pertanyaan yang gak sopan Pertanyaan yang kayak gini Ini mesti dikasih kuman Sebentar Gue ambil sesuatu dulu Om Om lagi Sial banget lo Om bisa gak lo ceritain Selama 1 menit Gimana lo ketemu pacar lo Waktu gue Youtubean Tahun lalu lebih tepatnya Gue ngeliat facebook dia Kita ngobrol lewat chat Dan ternyata kita punya Hobi yang sama Satu hari gue pergi Balik teman Gue ngeliat dia berdiri di ujung ruangan Gue yakin Ini adalah satu kesempatan Yang akan muncul lagi Sampai gue pergi ke kayangan Maka dari itu Gue coba samperin dia Tapi tunggu Gimana kalau dia nginget sama gue Oke slow aja Tapi tunggu Apa yang mesti gue ngomongin Oke slow aja Tapi tunggu Bagaimana kalau dia lesbian Oke slow aja Oke kebanyakan tunggu Gue percepat ya Hai nama gue Wewingit gak Kita kelaluan chat Hahaha gimana kabar lo Sekarang sibuk apa Dan bla 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 Kita ngobrol seharian Berbagai macam hal Dari yang rumit Sampai sederhana Gue pengen ngajak makan siang bareng Tapi karena waktunya udah my pet Yaudah gue pulang Dan kita gak pulang bareng Lama kita ngobrol Sampai akhirnya kita saling follow di twitter Suatu hari gue galau Dan dia nge-tweet Kalau lo suka sama seorang Lo musing aja ngobrol dia Yang tadinya saling mention Lanjut ke DM Dan akhirnya skype Lalu hubungan kita menjadi lebih akrab Kita pun ketemuan lagi Di kota tua Jakarta Walaupun cuacanya kurang bersahabat Gue pegang tangannya Gue tetap matanya Gue katakan cinta Dan dia bilang iya Yeay Bang masih berjaka gak? Sebentar lagi gak Shinauramin Wing Choose Manga or anime Hentai Yang paling lo benci dari pacar lo apa? Dia masih bernafas I love you Pacar lo tau gak Kalau kita pernah ciuman? Gue cowok Kenal SNSD gak? Kalau kenal kakak pilih siapa? Tayon Sooyoung Yuna Yuri Heyon Tiffany Jessica Suni Atau Sooyeon Gue pilih Maria Zawa Wing Kalau mau cari cewek Dengan cara yang mudah itu gimana? Kuliah di fakultas psikologi True story Bang Modal untuk merekam ABG berapa? Rinciannya Pas umur-umur gue belum pernah merekam ABG Yang gue rekam itu tentang video game Tentang video blog Tentang tanya jawab Dan paling mentok itu tentang makanan Gue gak pernah merekam ABG So please Tengku Said Muharram Jangan merekam ABG Kecuali Kalau lo pengen dikejar Satpol PP Enak dipanggil Kak Bang Atau Mas Kamu boleh panggil aku sayang Sayang Kalau lo punya pertanyaan yang ingin gue jawab Lo bisa kirimkan melalui Twitter atau Facebook gue Dengan hashtag TAE Tanya Ewing Gunakan hashtag ya Karena kalau gak pake hashtag Suka skip Suka gak kebaca Maka dari itu Gunakan hashtag TAE Tapi kalau lo malu-malu Lo bisa kunjungi AskFM gue Dan tulis pertanyaan lo disitu Pertanyaan yang paling unik Dan yang paling menarik Untuk dijawab Gue bakalan jawab secara langsung Menggunakan video seperti tadi Terakhir nama gue Ewing Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Bye Ada yang gak ngikutin kan? Biasanya kayak selain dia lagi ngikutin Gak ada Oke kita buka dulu putihnya So far Menit keempat Tegang Ini WAH Oh shat So What the hell Itu apaan tadi Nama gue Ewing Dan kali ini kita main Dungeon Nightmares Ini katanya adalah game Horror yang paling seram Oh my god Please Paling seram Oh scary Iya katanya Itu dia Apa ya Si